selamat pagi adik-adik semuanya shalom senang sekali hari ini mbak Dara bisa bertemu dengan adik-adik walaupun jarak virtual semoga adik-adik dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan penuh sukacita sudah lama sekali ya kita tidak berjumpa di sekolah minggu secara langsung dikarenakan masih dalam kondisi pandemi ya adik-adik ya namun tidak apa-apa kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam sekolah minggu secara virtual nah adik-adik untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini mari kita satukan hati di dalam doa kita lipat tangan tutup mata kita berdoa mari kita berdoa selamat pagi ya Yesus terima kasih atas penyertaanmu kami pada hari ini berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu dalam kekhiatan ibadah sekolah minggu Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti dengan keadaan selamat Tuhan kami juga mendoakan teman-teman kami yang saat ini masih belum bisa mengikuti ibadah sekolah minggu yang sakit Tuhan sembuhkan yang saat ini sedang berhalangan kiranya Tuhan sertai dimanapun mereka berada kami juga akan sedikit mendengarkan tentang firman Tuhan Tuhan berkati kami kiranya apa yang kami dengarkan bisa kami lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya amin nah adik-adik sebentar lagi kita akan memujikan satu pujian dari terbit matahari nanti adik-adik bisa bernyanyi dan menari di rumah mengikuti gerakan yang ada di video ya nanti setelah adik-adik bernyanyi dan menari adik-adik akan mendengarkan sabda firman Tuhan dalam bentuk video juga nanti ada animasinya ada gambar kartun-kartunnya adik-adik bisa memperhatikan setelah firman Tuhan nanti bertemu dengan Mbak Dara lagi mari kita pujikan lagu dari terbit matahari selamat menikmati 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 Puji Tuhan Dari tepi matahari sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Dari tepi matahari sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Dari tepi matahari sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Pada mulanya, Tuhan menciptakan segala sesuatu Ia menjadikan segalanya sempurna Ia pun menciptakan kita menurut gambar dan rupanya Ia mengasihi kita dan ingin menjalin hubungan akrab dengan kita Sayangnya, Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan Dosa membawa kematian ke dalam dunia Dan memutus hubungan kita dengan Tuhan Dosa juga merusak dunia ciptaan Tuhan yang sempurna Dosa menyebar ke seluruh dunia Semua orang berdosa dan akibat dosa adalah maut Namun, dosa tidak bisa mencegah Tuhan mengasihi kita Tuhan punya rencana Tuhan punya rencana Terima kasihnya kepada kita Tuhan mengutus putranya Yesus ke dunia Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan Namun, Yesus datang untuk memperbaikinya Yesus menyembuhkan yang sakit dan membuat banyak mujizat lain Ia menyambut yang kesepian Ia mengajar orang tentang kasih Tuhan Hidupnya yang sempurna menunjukkan kepada kita Seperti apa kasih itu Meskipun Yesus tak pernah berdosa Ia mati disalipkan bagi dosa-dosa kita Karena ia mengasihi kita Dengan cara ini Yesus menjalankan rencana Tuhan Untuk memulihkan hubungan kita dengannya Tiga hari kemudian Yesus bangkit dari kematian Mematahkan kuasa dosa dan maut Ia meluangkan waktu bersama para pengikutnya Untuk mengajar mereka Lalu ia kembali ke surga Kini Yesus hidup selamanya Yesus tidak membiarkan kita sendirian Ia mengirim roh kudus Untuk berdiam dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya Roh kudus memberi kita kuasa Untuk hidup sesuai kehendak Tuhan Saat ia menciptakan kita Satu hari nanti Saat Yesus kembali Tuhan akan menjadikan segalanya Sempurna lagi Ia akan membuat langit dan bumi baru Setiap orang yang percaya kepada Yesus Akan hidup bersamanya Selama-lamanya Tuhan mengasihimu Ia menciptakanmu Unik dan istimewa Percaya dan mengikut Yesus Akan memperbaiki hubungan kita Yang rusak dengan Tuhan Siapkah kamu menjadi bagian dari kisah Tuhan? Bagaimana dengan firman Tuhan pagi hari ini adik-adik? Apakah adik-adik terberkati? Semoga adik-adik terberkati ya Dengan firman Tuhan hari ini Senang sekali rasanya dicintai Yesus setiap hari Seperti Yesus Kita anak-anaknya juga harus menyayangi sesama kita Mulai dari keluarga kita terlebih dahulu Ada mama papa Adik Kakak Kakek Nenek Teman-teman sekolah kita Teman-teman bermain kita Atau lingkungan sekitar kita Selain manusia Kita juga harus menyayangi Makhluk hidup yang lainnya Seperti tumbuh-tumbuhan Dan juga hewan Nah adik-adik Kita sudah berada di ujung acara sekolah minggu Mbak Dara mengucapkan terima kasih Untuk adik-adik yang bisa bergabung Mengikuti sekolah minggu virtual ini Mbak Dara juga mengucapkan terima kasih Kepada adik-adik yang selalu bertekun dalam doa Dan selalu membaca kitab suci di rumah masing-masing Untuk menutup ibadah pada pagi hari ini Kita berdoa terlebih dahulu ya Mari kita tutup mata Lipat tangan Dan kita berdoa Terima kasih ya Yesus Atas penyertaanmu Kami sudah melakukan ibadah sekolah minggu ini Dari awal hingga akhir ini Kami bisa melakukan sekolah minggu dengan baik Tuhan kiranya Sertai kami Anak-anakmu Dari hari ini Sampai selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Nah adik-adik Sampai berjumpa Di sekolah minggu virtual Minggu-minggu berikutnya ya Sebelum kita tutup Kita akan memujikan Satu lagu Nanti adik-adik bisa bernyanyi Dan juga menari Mengikuti gerakan yang ada Pada video Sampai jumpa Terima kasih Aku jeladu yang raja sama raja Hatiku penuh nyamian Hatiku penuh nyamian Hatiku berdanyi untuk Raja kelahan raja Hatiku penuh nyamian Hatiku penuh nyamian Hatiku berdanyi untuk Raja kelahan raja Sembah lada ku jeladian Sembah lada ku jeladian Sembah lada ku jeladian Raja kelahan raja Dia lah raja Raja Dia lah Tuhan Tuhan Namanya Yesus 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 Raja kelahan raja Hatiku penuh nyamian Hatiku penuh nyamian Hatiku penuh nyamian Untuk Untuk raja kelahan raja Sembah lada ku jeladian Sembah lada ku jeladian Sembah lada ku jeladian Sembah lada ku jeladian Ujeladian 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 Ujeladian